Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Batinia Pada kesempatan kali ini Kita membahas milan meton memiliki kesaktian sejak lahir Dan pewaris keris Nogosostro Legenda pusaka keris Nogosostro ada dua versi Ada yang mengatakan bahwa keris Nogosostro ditempa oleh empu Supo Anom Putra dari empu Mandrani pada zaman Majapahit Dan ada yang mengatakan bahwa keris Nogosostro tercipta dari lidah siluman naga bernama Nogosostro Seorang anak dari seorang petapa bernama Manggir dan Ratu Perengin Angin Manggir memotong lidah Nogosostro dan potongan itu berubah menjadi keris Nogosostro Kabarnya keris Nogosostro akan memilih seseorang yang tepat Dan akan diserahkan keris Nogosostro melalui mimpi Menurut perimpuan Jawa Ada sembilan meton yang memiliki bakat untuk menguasai kekuatan dan kedahsyatan keris Nogosostro Silahkan berkomentar amin atau berdoa di kolom komentar agar kita bisa mengaminkan bersama-sama Mungkin kalianlah salah satu pewaris keris Nogosostro Yang pertama Rabu Wage Seorang Rabu Wage memiliki sifat baik hati Ramah, jujur, mudah bergaul dengan orang lain dan bijaksana Seorang Rabu Wage memang sering terdiam Namun jika sekali berbicara Maka suasana akan berubah Karena bicaranya seorang Rabu Wage berwibawa Energi dari seorang Rabu Wage dipercaya mampu meredam energi dari keris Nogosostro Sehingga mudah untuk selaras dengan kodam keris Nogosostro Lalu yang kedua Rabu Pon Seorang Rabu Pon memiliki sifat berhati-hati Cerdas, terbuka, pantang menyerah Dan suka bergaul dengan orang lain Seorang Rabu Pon adalah orang yang lembut Namun memiliki aura kepemimpinan yang tegas Keris Nogosostro juga cocok dengan seorang Rabu Pon Karena seorang Rabu Pon memiliki bakat spiritualis Lalu yang ketiga Kamis lagi Kamis lagi memiliki sifat dermawan Royal kepada teman Bekerja keras Mandiri dan bertanggung jawab Seorang Rabu Pon adalah seorang yang cerdas Dan mampu menguasai segala ilmu pengetahuan Energi seorang Kamis lagi mempunyai ketertarikan Dengan energi kodam Nogosostro Sehingga mereka mampu selaras dengan sempurna Lalu yang keempat Kamis Kliwon Seorang Kamis Kliwon memiliki sifat baik hati Bisa menempati janji Bekerja keras Pantang mundur dan sabar Karena memiliki sifat baik hati dan sabar Seorang Kamis Kliwon seringkali merasakan simpati dan penuh kasih sayang Seorang Kamis Kliwon juga mudah berbaur dengan orang baru Sehingga memiliki banyak teman Selain itu Sifat ambisi Pantang menyerah Optimis dan memiliki sifat pemimpin Sangat cocok sekali dengan karakter kodam Nogosostro Lalu selanjutnya Yang nomor 5 Sabtu Pon Seorang Sabtu Pon memiliki sifat egois Pemarah Namun pemaaf Dan ingin menjadi penguasa Namun sebenarnya seorang Sabtu Pon memiliki sifat lakuni banyu Yang artinya menyenjukkan bagaikan air mengalir Jika seorang Sabtu Pon memiliki keris Nogosostro Maka akan dapat menyatukan energi yang sangat dahsyat Lalu yang nomor 6 Kamis Pon Seorang Kamis Pon memiliki sifat cerdas Mandiri Dan memiliki cita-cita yang sangat tinggi Seorang Kamis Pon Berada di naungan Nohan Rembulan dan Lakuning Serengenge Yang artinya Dia seorang penuh kasih sayang Berbibawah dan mampu bertanggung jawab Watak tersebut dipercaya mampu mengendalikan Kedahsyatan energi kodam Nogosostro Lalu untuk yang ketujuh Minggu Lagi Seorang Minggu Lagi memiliki sifat baik Penuh simpati Dan orangnya tidak tegaan Seorang Minggu Lagi juga memiliki sifat tegas Pendiam Tenang Cerdik Dan menyukai hal mistis Pemilik Watak ini memiliki rezeki yang sangat bagus Dan Watak ini juga cocok jika memiliki keris Nogosostro Karena seorang Minggu Lagi sangat pintar dan mengerti kegunaan keris Nogosostro Lalu yang kedelapan Jumat Keliwan Seorang Jumat Keliwan memiliki sifat murah hati Berbakat Pemimpin Mempunyai pandangan luas Terkadang suka malas Dan memiliki banyak teman Seorang Jumat Keliwan Mampu menenangkan suasana Dan memiliki karakter pemberani yang besar Sifat Masa Esa segaranya Membuat seorang Jumat Keliwan Menjadi seorang pemaaf dan berhati mulia Karakter ini diramalkan cocok sebagai pewaris keris Nogosostro Lalu yang terakhir Atau yang sembilan Rabu Lagi Seorang Rabu Lagi memiliki sifat kuat Galak Bagaikan Harimau Watan ini juga berpegang kuat pada prinsipnya Dan sangat menghormati tata kerama Berpendirian kuat Jujur Adil dan bijaksana Karakter tersebut sudah jelas Sangat cocok sekali Sebagai pewaris pusaka keris Nogosostro Apakah Watan berasa di lurus semua Ada yang masuk kategori semelamatan ini Jika iya Saya doakan semoga berjodoh Dan semoga mendapatkan keris Nogosostro Yang asli dari mimpi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati